Kapal Teluk Abang Kapal Teluk Abang Jamang mengdayat kecil dulu rasanya pilunian Kalau nak 17 Agustusan gak punya kapal Teluk Abang Gak semangat rasanya nonton bidang Mengkati cek kelan kapal Teluk Abang nih Selain itu pas ada pawai kadang-kadang ada juga yang mawa Kapal Teluk Abang ini memang tuluannya Pas nonton bidang Tapi walaupun beberapa tahun terakhir ini katik bidang Yang jual kapal Teluk Abang masih bisa kita temui Walaupun masih bisa kita temui yang jualan Dikawatir ke akan mulai menghilang Karena tuluannya lah katik lagi Karena itu untuk melestarikan kapal Teluk Abang ini Video kali ini mengdayat akan mengulas mengenai Apa sebenarnya kapal Teluk Abang ini Dan jaman sejarahnya Karena itu tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon doku Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwa Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Setiap 17 Agus Seminggu sebelum 17 sampai 17 itu banyak uang berjualan kapal-kapal Teluk Abang Tentu ya Pesawat ada yang Sikolimu Ada yang Sikopolo Ada yang Sikopolo Ada yang Sikopolo Ada yang Sikopolo Ada yang Kardus Sikopolo Tenggantung mereknya Tenggantung mereknya Kalau tidak bersihkan dia banyak uang Nambang Iya, iya Ini memakai telur apa? Apa yang kalau ya? Maksudnya saya membeli Bawa tuur Oh, di jual lah katanya telurnya Kalau ini memakai telur, makin Rp 5,000 Oh Bawa tuur 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 Apa kabar Macek Bicek? Salam sedulur dari Mang Dayat Di setiap bulan Agustus sepanjang jalan merdeka Biasanya mulai banyak yang jual Teluk Abang Kapal Teluk Abang sudah menjadi budaya kita Plembang Untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia Kapal Teluk Abang awalnya terbuat dari gabus Namun sekarang mulai adoy yang berbahan stereofoam ataupun karton Bentuknya juga macam-macam Adoy yang kapal dan juga pesawat Kapal Teluk Abang ini sudah membudaya di masyarakat Plembang Dan pastinya ada sejarah dan filosofi yang terkandung di dalam kapal Teluk Abang ini Untuk membahas lebih dalam Kita akan berbincang bersama Kekanda Febri Lintani Selaku sejarawan kota Plembang Kekanda Febri Lintani Kekanda Febri Lintani Kekanda Febri Lintani Kekanda Febri Lintani Nah jadi kali ini minta penjelasan dari Kekanda Sebenarnya Apodionian kapal Teluk Abang itu Kalau yang ada di Plembang Yang jelas kan kalau tadi Mang Dayat ngomong tadi Setiap 17 Agus Usang Seminggu sebelum 17 Sampai 17 itu banyak orang Perjualan kapal-kapal Teluk Abang itu ya Nah Sebenarnya kapal Teluk Abang Kapal Teluk Abang Ya kan Ada kapal Ada Teluk Abang di pucuknya itu kan Dicucuk sama lidi Dicucuk di pucuknya Abang kan Baik kapal laut Maupun kapal terbang Ada pesawat juga kan Nah Nah Itu Mentradisi ya Mentradisi Ya Bukan tradisi awalnya ya Ya Jadi itu Apa Supenir ya Untuknya Jadi supenir Oleh-oleh Oleh-oleh di hari kemerdekaan Yang kebetulan Waktu Itu sampai maini Kalau PPKM ada kati Aku kira ini lah 2 tahun ini Masih jualannya Jualannya banyak Cuma rewangnya udah kati Hahaha Bener-bener Anu bidar-bidar Iya 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 Nah Jadi Pada waktu itu kan Kemeriahan dari hari kemerdekaan ini Aduh kenceran ya Iya Lomba bidar itu kan kenceran kita nyebutnya Kenceran uang dulu memang Kenceran ini Lalu Aduh uang berjualan Macem-macem jualan nih Hmm Aduh jualan Kalau awus jualan es Jualan lain Nah Betul kalau makanan dingin Betul Nah uniknya di pelembang ini Aduh jualan Teluk abang ini tadi Iya Nah bukan cuman teluk abang sebenernya Kalau kita jual di situ Iya Ada lempar sepi Iya Ada teluk uang Meringat dia Iya kan Ada teluk pindah Iya bener-bener Nah Tahu teluk uang Tahu Tahu ya Kenapa disebut Teluk atau bukan Teluk Uang itu sebenarnya bukan Bukan teluk sebenarnya Iya 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 Cangkangnya Betul Tapi di jualan itu Lagi Isi lain Lain Pecah sekayo Mulai hilang Nah Makanan itu Jadi itulah Ada juga teluk abang Kapal teluk abang Jadi kalau lagi nonton Bidal Balik Budak-budak kecil ini tadi Nyingkuk kapal-kapalan yang Warna-warni Ada puluh teluknya tadi Temen Abang-abang Beli bah Atau Ibu Beli ibu Jadi Inilah Lajulah setiap Agustusan Ado Apa namanya Kapal teluk abang Dipada hari kemerdekaan itu Jadi artinya ini juga Walaupun dia dijual Tapi dia ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia Memang kecil dulu rasanya Agak kecil hati Kalau misalnya nonton Bidal Tidak punya Tidak punya kapal teluk abang Pokoknya jadi penando Asa 17-an Kapal teluk abang Nah Itu sebenarnya adonya kapal teluk abang itu Sejak kapan? Iya sejak kapan mulainya? Nah Belum Kita bertemu Anonya ya Apa referensi tentang itu Tapi ada yang menduga itu Ya sejak bidar Jadi kalau bidar itu kan Ratu Helmina itu 1898 Kalau tidak salah Jadi pertama Ulang tahun Nanti di akhir tahun 1800 Ya Pertama ulang tahun Ratu Helmina di Pelembang Ya Aduh Aduh Teluk abang Ya Pacak bayang macam itu Jadi Tapi sebenarnya ini berawal dari tradisi Jadi Wong Pelembang Lamo itu Jadi aku Aduh bertemu salah satu tokoh Tidik sekarang ya Manggopar namanya Atau Manggopar Dulu itu Sebenarnya yang jadi kapal Kapal teluk abang pula Baru-baru ini kapal Tahun 60-70 Kalau kapalnya Tapi sebelumnya lah dijual teluk abang itu Tapi bukan kapal Bentuknya Kenapa Dia Pecak Kotak bayi Kotak dibuat Apa namanya itu Dibaluk dengan Kertas manggis Nah Cucuk ke teluk abang di pucuknya Jadi Tapi ada juga kembang-kembang kertas di pucuknya Itu Nah Itu Kalau di Manggopar Namanya Cagang Sama ini Nah 70-an baru dijual Tak mempunyai Tak mempunyai Tak mempunyai Kalau lahir tahun berapa? Tahun 8 tahun Masih Terpikir lagi belum Tak mempunyai Itu di sekitar sekarang Situ 27 27 lir Nah Tawang Plembang buat ini Nah Lalu Dijual Ya Jadi kapal ini Kapal ini juga Pertama kali juga Muatnya Plembang Di Lurung Laji Umar Oh Dia Ini Terutama di situ Yang tahu Lurung Laji Umar Intinya tuh Sebesisnya itu lah Ya Tidak jauh-jauh dari Nah Iya Jadi kapal Nah Bahannya ini kan Gabus Gabus Akar kayu gabus Dulu kan rawa-rawa kalau Plembang Banyak bahan itu kayu gabus itu Jadi ngembek bahannya dari situ lah Jadi di Dari situ muncul kreativitas Dibuatlah kapal Di tempe Telo Abang Ya Dicucuk sama Lidi Nah Ilang ini cangkang tadi Ilang Ilang Kapal Telo Abang Nah Yang terkenalkan kapal Telo Abang itu Nama Inyari kan sudah kardus Segala macam ya Ya Nah dulu itu Nah Telo Abangnya dewe ini sebenarnya kalau kita sebut Telo Abang Itu berasal dari tradisi Menyu Itu tradisi Cino Oh Cino Telo Jadi kalau ada bayi lahir Cino itu Dia ada tradisi Telo Abang Nah Telo ini Maknonya Kesuburan Jadi Ojiwong Cino Munculnya itu tuh kalau sebelum ini banyak orang mati bayi mati bayi Yang muncullah tradisi itu Banyak umur panjang Nah Yakin gitu Cocok lagi ya Jadi itu Maknonya macam itu Jadi Telo yang diabangi Diwarnoi Abang Iya Nah Ini Ini Apa namanya itu Oleh uang kita Dianu pada hari kemerdekaan Cok kan Hari ulang tahun Republik Indonesia Berah pula Berah itu kan pasti diartikan memang warna yang dipakai Berani Untuk perjuangan kan berani Warna-warna Republik Indonesia ini kan warna-warni Merah Putih gitu Warna Kalo kita juga ke dominan Merah sama putih kan Iya Nah itulah kira-kira Teluk 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 abang Nah Apo Ako Pasti-pasti dia ini kan ada ini Ada filosofi-filosofinya Iya Sebelum kita filosofi ya Sebelum kesana Pakat penagaan Kalo sekarang ini yang buat lo abang itu yang pakai gabus ya Iya Bukan pakai kardus Paling ada lima keluarga lagi Dulu banyak ya Dulu tadi Yang lima keluarga ini Belajar di Lorong Aji Umar Belajar di Lorong Aji Umar Kati lagi di Lorong Aji Umar Cuman ada di lima keluarga ini Dikirat jalan Banten itu Talang Banten ya Itu masuk jeruk Lampir ke Jakabaring Lampir ke Jakabaring Nah Itu sekitar lima keluarga Satu sederetan itu Sekluar ini Yang ada di Jalan Merdeka Ada di Jalan Merdeka Ada di Jalan Merdeka Yang gabus Yang gabus Ya Kati empat lain yang gabus Kalau Jalan Merdeka Kakek periksa lah itu Pasti ada yang Kardus ya Banyak dari kardus Tapi kalau yang gabus Cuman di situ Nah bahannya nyarinya udah kati lagi di Pleman Sudah nyari dari Prabu Muli Atau Ganilir Bahan itu Mereka itu Bulan-bulan Januari Tadilah siap bahan Mereka ini hari Ini lah berjualan ya Iya Jadi kira-kira bulan Juni Bulan Juli lah Lumpuk bahan-bahan itu Bahan kayu gabus itu Nah jadi Keberadaan Kapal kalau abang ini Yang khas kita itu Terancam Gampo Gampo terancam Bukan karena minat Beli baik Tapi karena Pembuatnya Bahannya Bahannya Pembuatnya banyak kan Ganti kardus nih Bahannya Bahannya khasnya Khasnya kita itu Yang gabus Nah ngapa harus gabus Karena itu refleksi dari Geografis Kita Plembang Gabus itu tumbuhan rawa-rawa Kesitu Iya kan Terus Puwarno Puwarno Itu dulu sumbo Sumbo itu juga Dari rawa-rawa Dari rawa-rawa Jadi kalau itu Apa namanya Khas kita Plembang Iya Karena kita ada rawa-rawa Ada tumbuh Tubuhan gabus Karena itu Karena itu Jadi ini Ya Patut kita lestarikan Karena Akar gabus itu Endemik Tanaman Asli Kita Di rawa-rawa Kali ini kan Lebih awet Ya Lebih awet Lebih lemak Bentuknya juga lebih Bagus Dan ramah Ramah lingkungan Kardus kan Untuk anak-anak Itu tidak apa-apa Apa namanya Apa namanya Gabus ya Gabus Bukan Kadang stereoform Stereoform tidak ramah lingkungan Anak-anak kan tidak ada Bagus juga Ada mengandung kimia Di situ Tapi kalau yang gabus Dia ada kimia Nah itu kira-kira Kalau kita Kalau abang Dari bahan Terus tambah lagi Minatnya juga Sudah mulai kurang Minatnya sudah mulai kurang Tambah lagi Bidak kata Cocok ya Nah Bidak kata Karena itulah lebih aso Jadi orang masih Beli Kapal itu abang Tapi Kalau ada bidar Itu luar lebih aso Ini memang pasalnya Orang nonton bidar Berjubah-jubah di situ Aduh kincirnya itu kak Jadi kan Itu pengisian itu Banyak angin ya Oh ada yang dibegang Itu kan Ya itu kan Ya ada kincirnya di Ya Nah jadi Menurut aku Plembang itu Dengan adonya Sikok-sikoknya Kita ya Sikok-sikoknya kota Atau daerah Yang ada oleh-oleh kapal tulabangnya Cuma di Plembang Tempat lain Paca di kato ke Cuma Plembang Yang punya kapal tulabang Ya kapal tulabang Artinya itu khas Dan umurnya lebih dari 50 tahun lebih Dan itu hasil kreatifitas Dari Uang Plembang Ya asli Plembang Asli Plembang Ya itu juga nunjukkan ini Bahwa Uang Plembang ini Memang kreatif Jadi ada Pada zaman Itu halus tangannya Ya Jadi kalau Ada Komisaris Belando Dalam catatan perjalanan Gambaran tentang Lukisan tentang Plembang itu Dia menyebutkan Itu catatan perjalanan Jadi Apa namanya Dia nyingok Uang-uang Plembang ini Dia nyingok Perilaku masyarakat Plembang Wah katanya Uang Plembang itu Memang Hebat Memang kreatif Apapun barang dari Eropa Bola bilyar itu Di tangan Uang Plembang Jadi benda yang artistik Benda yang indah Ya pokoknya Dukir Dukir Bola bilyar Ya Bukan mau bola bilyar Gading baik lagi diukir Gading gajah Apalagi Bola bilyar Lemari-lemari kita tuh khasnya Nah itu Rato-rato Uang Plembang Terutama yang laki-laki Iya Itu kata dia Itu memang Jago Ngukir Halus Jadi halus Barang dari Eropa Misalnya senapan segala macam Ditiru oleh Uang Plembang Lebih bagus dari aslinya Senapan itu lebih kuat Mungkin bahan-bahannya juga kita nih Banyak bahan yang bagus kali Ini diakui oleh Komisari Sebelando itu Diakui oleh Komisari Sebelando Dia bandingkan dengan Masyarakat seberang Katanya kalau soal keserdasan Kita cuma seberang itu lebih Lebih tekun Lebih apa ya Seberang itu mungkin maksudnya Jawa ya Pada waktu itu ya Oh dia nyebut Jawa itu seberang Ya Ya Masyarakat Balik abang filosofinya tadi Nah Jadi kalau kita jingung itu Tadi kita Bahwa telur abang itu bukan cuman ada di Hari kemerdekaan gitu Tapi aku kira aku yakin itu dimulai dari Tradisi menyu itu Tradisi hari kelahiran Tionghoa Anak-anak Tionghoa Atau menyambut bayi Tionghoa Tanya kelahiran juga Iya kan Dalam bahasa ini kan Itu ulang tahun Hari jadi Kita memberikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Dengan telok Iya Makna simbolisnya samulah kira-kira Itu kesuburan Iya kan Telok itu sendiri Kesuburan Yang pertama Yang kedua warno Warno merah Merah itu melambangkan Bendera kita yang merah itu Beranok Nah Di dalamnya putih Suci Luar Di dalamnya kuning Di dalamnya lagi kuning telok itu Kuning itu melambarkan kemakmuran Iya kan Iya 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 Memang simbol kuning kalau di pelembang Di artikel kemakmuran Kemakmuran iya kan Iya Nah telok itu Cukup melambangkan itu Nah kemudian Ngapok kapal pilihannya ya Iya iya Nah karena Geografi kita memang kapal dulu Terutama kapal kapal laut itu ya Lalu kemudian berkembang menjadi kapal terbang Kapal terbang itu Juga di perang Perang limu hari limu malam itu kan Perang tiga matra Atau perang melawan Belanda itu Kapal terbang berseliburan Nah artinya menurut aku Luar biasa yang menciptakan Masyarakat kita yang menciptakan kapal Telok abang yang bisa merefleksikan Hari kemerdekaan itu Benar benar Dia menimbulkan tentang Perjuangan Tentang masionalisme Tentang patriotisme Ada yang kapal laut juga ya Yang dari itu Apa namanya Iya Yang dari akar itu Kapal-kapal laut sama dua itu dia Digawai dua tuh Iya Kapal laut sama kapal terbang Jadi digawai dua bentuk Kapal laut tentu mengambang Geografis kita Apa terbang mengambangkan Suasana kemerdekaan Nah jadi itu Maknonya dalam Jadi kalau-kalau kita Melih kapal telok abang Dengan budak Itu menanamkan rasa patriotisme Menanamkan rasa Nasionalisme Bukan cuma Melih oleh-oleh Bukan Tapi ada makna Ketika Budak itu mandangnya Dia Warna Oh ini warna Benera ini Benera kita Oh ini kapal Pasti dia nanya Ngapok kapal Dan beli harus jelas ke Sama anak kita Jelas ke Harus dijelaskan Jangan hanya beli Tidak 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 Bukan hanya Itu Kita juga bantu Melestarikan Nah Kebudayaan Tadi Melestarikan kebudayaan Gitu Bahwa itu memang Hasil kreatifitas dari Masyarakat kita Kan Jadi masyarakat kita tuh Kreatif Mengelola bahan yang ada Kemudian dipadu Pengaruh Memang ada pengaruh Karena Pelembang adalah Daerah yang terbuka Jadi ada Persentuhan dengan Tiongkok Ada persentuhan dengan Arab Ada persentuhan dengan India Ya wajar-wajar Baik pengaruh Kita berdua kalau deketan terus Mirip kadang-kadang Iya Pecah dobra deh Ujung Karena gaya Gaya gitu kan Saling ngawas Dan itu tidak Sengaja Iya kan Aduh kawan akrab ya Aduh kan Nah Aduh kawan akrab Terus berjalan kemana Kadang-kadang Aduh jalannya Gaya kita sama dengan Kawan kita Kawan kita juga macam ini Yang biasanya kita udah setuju Oleh kawan setuju Setuju Masa dari makanan Dari minuman Nah itu juga Pergaulan antara bangsa-bangsa Di Palembang ini Palembang sebagai kota yang terbuka Dan kemudian dinamisasi politik Dari Sriwijaya Terus Cino Terus Jawa Gitu ya Hmm Melayu Nah itu Akhirnya memunculkan Satu budaya yang unik Akulturasi budaya Hmm Nah telok apa bisa disebut sebagai Akulturasi juga Kalau teloknya itu kan dari Kemhoa Tapi yang ini adalah Apa namanya Kreatifitas Karena di Tiongho Ada kate Cuma ada di kita Hmm Ini sudah didaftarkan belum ya Tahun ini kita daftarkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia Bahu didaftarkan Oleh dinas kebudayaan Kota Palembang Dan kebetulan Aku Aku Ini timnya juga Kebagian untuk mengkaji Hmm Makanya banyak ngomong ini Jadi kita mengkaji Selain sudah menjadi tim juga sudah nulis bukunya tadi Jadi sudah melakukan penelitian sebelumnya Penelitian Bukan 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 Ada cerita Makna dibalik Kapal ini tadi Nah Jadi akan lebih baik Misalnya Uang Tua Uang Tua sekarang ini Beli kapal telur abang dari kemerdekaan Lebih bermakna bagi anak-anak Dan harusnya setelah nonton konten ini tadi Uang Tua Meli itu cerita ke Ah Nah Untuk nambah Semangat patriotismanya tadi Iya Dan juga melestarikan budaya tadi Benar Nah Setuju Jadi Bang Cebice Nyarani lah ya Kita sarani lah ya Iya Sikok jadilah beli Kalau ada kecil ya Kalau ada kecil ya Kalau ada kecil Meli ke Sikok jadilah Ibaratnya tadi Untuk mengenalkan itu salah satu budaya dari Palembang Dan juga ada filosofi yang tersimpan disitu Jangan sampai ke depannya Takutnya 20 tahun lagi Ilang Takutnya ilang Jadi inilah salah satu hal terkecil Untuk kita jago kebudayaan kita tadi Iya Tidak seberapa lah ya Nyumbang sedikit Setahun Mungkin berapa Setahun sekali ini Antara 20 sama 50 lah yang paling Paling kisaran Kalau tidak salah mulai berapa dia selalu Tapi kita juga turut menyumbang untuk melestarikan Iya benar Hasil karya Benar benar Anak bangsa Atau Asli Plembang Nah Macem-macem cuma ada di Plembang Yang punya Kalpulau abang Karena itu Pih kita sama-sama Lestarikan Nah Canyo itu dulu ya Iya Demikianlah dari kami Kalau memang ada salah-salah kata Baik dari obrolan kami Narasi kami Ataupun video kami Kami mohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh